Tingginya curah hujan di Kabupaten Pati selama satu pekan lebih membuat tanaman padi yang berumur satu minggu hingga 35 hari dan baru saja dipupuk terendam air. Diperkirakan areal persawahan yang terendam banjir mencapai 3.130 hektare dengan ketinggian air sekitar 100 cm. Sedangkan areal persawahan yang terendam banjir berada di delapan kecamatan di empat puluhan desa. Delapan kecamatan tersebut adalah Sukolilo, Kayen, Gabus, Jakenan, Margurjo, Pati, Juwana, dan satu kecamatan di Pati Utara, yaitu Dukus Seti. Dengan terendamnya areal persawahan ini membuat petani mengalami kerugian hingga puluhan miliar rupiah. Hingga kini, setelah satu minggu persawahan terendam banjir, Dinas Pertanian dalam hal ini petugas Organisme Pengganggu Tanaman, POPT Kabupaten Pati, bersama PPL dan pihak asuransi. Sedang melakukan pendataan areal persawahan yang terdampak banjir. Asuransi tani ini pun ada dua kategori, yaitu asuransi yang disubsidi APBN dan APBD tingkat 1. Asuransi yang disubsidi APBN petani hanya membayar premi 20% dari Rp180.000 per hektare, sedangkan 80% disubsidi APBN. Sedangkan asuransi tani yang disubsidi APBD tingkat 1, petani tidak perlu membayar premi. Kabupaten Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Pati, Sugiharto, mengungkapkan jika pihaknya siap membantu petani yang lahannya terdampak banjir. Sementara data yang kami peroleh saat ini baru delapan kecamatan, tapi juga tidak menutup kemungkinan. Kalau intensitas hujan juga tambah, kita juga mungkin saja bisa bertambah, tapi mudah-mudahan tidak. Seperti itu Pak. Terus yang dilakukan binat sendiri Pak? Sementara kami ini meng-inventaris, kami datang ngecek mana daerah-daerah yang banjir sehingga ke depannya ini apakah ada nanti bisa fasilitas dari pemerintah bisa ke sana setelah memperoleh data-data yang ada dan setelah datanya lengkap sesuai dengan persyaratan yang ada. Terkait dengan asuransi untuk petani Pak, ini terdampak banjir ini gimana Pak kira-kira? Ya, sejauh petani sudah terdaftar di asuransi tani dan memenuhi persyaratan pusok, ya sesuai dengan persyaratan yang dikeluarkan POPT, ya nanti dibantu ke klaimnya. Kalau memang memenuhi persyaratan pusok, ya dan ada berapa persen, 75 persenan, itu nanti bisa direkomendasikan untuk selanjutnya ke pihak asuransi. Sugiharto juga menambahkan, jika pihaknya akan selalu membantu petani yang terdampak banjir, baik untuk pengurusan asuransi tani maupun jika ada bantuan penuh. Pihak juga selalu melakukan pantauan area persawahan yang terdampak banjir. Dihawatirkan, jika curah hujan tetap tinggi, maka sawah yang terdampak banjir di Pati akan meluas.